selamat malam melanjutkan video yang terdahulu saya akan membahas waktu kali ini programan saya belum emas tadi saya di awal mengatakan ada respon-respon ternyata hari ini saya buka blog berman jarang sekali dan memang juga blog saya bantakan sekali saya lihat ini ada komen dari salah satu rekan seprofesi ini menggugah saya untuk lanjut dalam memberikan sedikit-sedikit pengetahuan jadi Bapak ini dengan informasi saya baru mencoba training menjadi menerans planner terima kasih ilmunya sangat bermanfaat bagi kami ya Alhamdulillah kalau memang seperti itu itulah yang saya harapkan karena memang menarik di bidang ini di bidang perencanaan bahkan bukan cuma di profesi tapi mungkin di kedua sehari-hari perencanaan itu sangat penting juga ada tanggapan juga di teman di artikel yang lain banyak apresiasi ada juga yang masih belum paham jadi saya juga itu juga ingin untuk lebih dalamnya lagi memaparkan mungkin dengan model tutorial yang bisa diakomodir dalam video slide seperti ini untuk percobaan oke lanjut aja kita coba mau masuk ke dalam file presentasi salah satu bab dalam full presentasi yang sudah dulu sekali saya susun perkembangan saya belum masuk jadi disini teman-teman banyak sekali manfaatnya untuk bisa kita lakukan oleh bekas yang hasil dari servis itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat maaf ini masih berantakan baru sekali ini kita coba dan masih bingung juga cara pengoperasiannya ya ini adalah analisa pelumas yang terjadi terus kita juga perlu meregisternya disini saya coba lanjutkan disini salah satu lembar tentang satu unit yang terikut di 8 Desember 2011 dan juga 17 Desember 2011 di HM Sekian dan HM Sekian di interval penggantian oleh 500 jam disini terlihat ada problem ada problem disini ada catatan dari problem itu chromium at high level chromium possible come from shaft bearing housing dan lain-lain cek magnetic plug cek this compartment and if possible flushing keep monitoring nah disini kita lihat ada grafik yang tidak wajar di dalam kompartemen oli itu dari semua ini nantinya ada juga yang normal kita masukin aja ke dalam satu apa namanya file kita diregister PHP ini nah ini ini tadi kita harus bagi dulu per model disini kita susun dari database itu apa namanya kita mainkan di pivot ya pivot kebanyak sekali membantu jadi dari pivot itu nanti kita susun berdasarkan model tipe kode unit dan base number tanggalnya sekian-sekian HMKM nya disini terlihat contoh dalam satu case dari 10 di pemeriksaan engine ini normal tapi di hidrolik ada urgent di transmisinya ada normal di panel drive kiri dan kanan ada attention ini selalu kita record dan kita update kalau ada kecenderungan dari attention dan urgent seperti ini ada urgent di beberapa waktu di beberapa unit ini ini setiap interval pendek itu kita harus monitoring dan sampling terus kita juga harus cek mendukung di deskompresi atau ada blow-by atau segala macam yang kita perlu diskusikan bersama-sama dengan kawan-kawan mekanik dan juga pimpinan di departemen apakah tindak lanjutnya apakah kita perlu melakukan segera overhaul demi mencegah kerusakan yang lebih menjalur kemana-mana tapi yang menarik dari sini banyak sekali itu indikasi normal dan tetap normal dan tetap normal padahal di dalam standar prosedural di HM itu manufaktur pembuat itu dia menyarankan di 12 ribu nyatanya masih bisa kita berpanjang extend empah harus berpatokan di dalam jam kerja terbukti bahwasannya itu perawatan itu bagus dan kita juga tidak melakukan overhaul di dalam rekomendasi 12 ribu itu ada dasar juga analisa pelumas yang kita lihat dari hasil lab bahwasannya masih bisa dibilang sehat kompartemen kompartemen mind operation dari alat itu dari contoh di engine di hidrolik di swing di transmisinya bahkan di power train itu masih bagus kurang lebih sekilas seperti itu bagaimana cara membuatnya di lain waktu saya akan mencoba lagi membuat langkah-langkah dan memberikan informasi bagaimana membuatnya semacam ini kurang lebih sekilas untuk program analisa pelumas terima kasih kawan-kawan semangat terima kasih selamat menikmati